Informasi selanjutnya, Sdara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menerapkan kartu vaksin menjadi salah satu syarat perpanjangan kontrak bagi petugas kebersihan. Hal itu dilakukan untuk membantu pemerintah mengejar target vaksinasi COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir, Suwandi. Saat memberi pengarahan kepada seluruh petugas kebersihan, sebanyak 2.200 petugas kebersihan diwajibkan ikut vaksinasi COVID-19, baik itu dosis 1, 2, hingga booster. Lampiran kartu vaksin menjadi salah satu syarat untuk memperpanjang kontrak kerja petugas kebersihan. Untuk perpanjangan kontrak kedua, yang dimulai bulan Juli hingga Desember tahun 2022, seluruh petugas kebersihan wajib melampirkan kartu vaksin kedua hingga booster. Suwandi mengakui langkah itu dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengejar target vaksinasi COVID-19 yang saat ini masih rendah. Selain itu, DLH Rokan Hilir juga ingin menyelamatkan jiwa petugas kebersihan agar tidak mudah terserang virus COVID-19. Petugas semuanya wajib sudah bervaksin kedua. Apabila belum, apa alasannya, kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan ataupun ada alasan medis, kita bisa terima. Makanya mungkin mengulai minggu depan Pak Kabit dan staf akan turun ke masing-masing lokasi, karena kebetulan ini ada perpanjangan kontrak di 2022 ini, Januari-Juni, itu mereka wajib membawa kartu vaksin yang asli pada saat mendatangani kontrak ini. Dan insya Allah nanti bulan Juli, kita itu akan kita wajibkan lagi seluruh petugas kita untuk vaksin ketiga booster. Mereka sudah vaksin ketiga untuk kontrak yang di bulan keduanya, semester keduanya, Juli sampai Desember. Kalau ini tidak dilakukan mereka, ya mungkin kita tidak akan berpanjang kontrak mereka. Hal ini kami lakukan dalam rangka untuk mendukung program pemerintah, vaksinasi, apalagi kita tahu target untuk rakan hilir masih sangat rendah. Tapi Alhamdulillah berdasarkan laporan yang kami terima, bahasanya hampir semua petugas kita, lebih kurang 2.200 orang sudah berpaksin. Sudah dipaksin satu dan vaksin dua. Barangkali mungkin kecil lah, mungkin kita satu persen atau dua persen yang belum dalam alasan medis dan sebagainya. Vaksinasi COVID-19 dirohkan hilir saat ini masih terus digencarkan. Vaksinasi lebih fokus pada dosis kedua dan booster. Yadi, TVR Riau, melaporkan. Terima kasih.